Ini di lantai 2 guys Ini guys pesawatnya Berangkap Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di video aku Hari ini Di Natas Hari ini aku mau Ke bandara ya guys Atau main ke bandara sambil jemput temenku ya guys Sebelum lanjut ke video aku Jangan lupa Kita pencet tombol like subscribe Karena subscribe itu Dan jangan lupa like komen dan subscribe Selamat menonton Pegas bandaranya ya guys Kita akan masuk Ke daerah Keberangkatan Kita mau berangkat kemana guys Nah ini adalah tempat check in nya ya guys Ada satu dua Tiga empat lima Nah ini kita Sudah di Area check in ya guys ya Jadi kalau kita Mau keberangkatan Atau mau check in pesawat Itu Melalui Pintu ini guys Nah ini ada Pembelian minuman gitu Tapi pakai Koin yang kita tuker Di CS nya sini ya guys ya Nah ini adalah Suasana ruangan Yang Menuju ke Keberangkatan Atau check in ya guys ya Nah ini tempat duduk-duduknya Yang bisa kita tempati Waktu kita tunggu Waktu check in guys Atau menuju ke pesawat Eh yang disitu Eh yang disitu Tapi lo kasih yang Ayo lo Kau pas Ini ada anggrek Ini ada guys Eh 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 Halo semuanya Nah ini Ini aku Lagi Melihat Posisi Atau Pesawat Citylink Ini ya guys ya Ke Bertepatan sama Pesawat Citylink Yang mau Lepas landas Atau berangkat Ya guys ya Nah ini Itu Pesawatnya Gak bisa mundur Guys Jadi harus Kayak Semacam Yang didorong gitu Ke belakang dulu Untuk Mencari Posisi Sebelum Lepas Landas Jadi nanti itu Posisinya itu Ini Didorong dulu Jadi nanti Maju Terus Belok Ke Arah Kiri ya guys ya Setelah itu Muter Disana Nah dan Baru Pesawatnya itu Bisa Tancap gas Atau Lepas landas Penceng dari Sebelah kiri Kita guys Nah Bisa kita lihat Ini Pesawatnya Masih Dimundurin Ya guys ya Dibantu Sama Mobil Kayak Mobil Dorong Itu Mobil Dert Gitu guys Nah Di Bandara Belimbing Hari ini Sendiri guys Itu Dulu Sebelum Ada Corona Itu Banyak Macem Pesawatnya Disini guys Termasuk Garuda Stilling Batik Dan Masih banyak lagi Tapi Infonya Ini Karena ini Posisinya Sudah setelah pandemi Ya guys ya Jadi Eh Yang Singgah Disini Atau Bisa lepas landas Disini Pesawatnya Itu Sekarang Cuman Ada Tiga Tapi Yang Saring itu Ada Dua Yaitu CityLink Dan Batik Air Guys Dan Itu Jadwalnya Harus Menyesuaikan Bandara Ini Jadi Gak Bisa Kita Pilih Kayak Banyak Waktu Jadi Kadang Satu Keberangkatan Gitu Guys Jadi Macamnya Itu Hanya Satu Waktu Jadi Kalo Umpama Ada jam Jadwal Untuk Terbang Itu Biasanya Pagi Nah Kedatangan Itu Sampai Siang Aja Jadi Kegiatan Di Siang Sampai Sore Ataupun Sampai Malam Itu Sudah Tidak Sampai Sampai Siang Pun Itu Hanya Untuk Menunggu Kedatangan Pesawat Jadi Setelah Itu Tidak Kegiatan Lagi Atau Tutup Gitu Guys Dan Jenteng Jadi Ini nya Kegiatan langsung minuasana minsa sana turunnya pesawat ya guys ini untuk para penunggu ya guys atau untuk yang ngantar-ngantar bisa istirahat di daerah sini ini di lantai 2 guys ini guys pesawatnya berangkat masya Allah nah sebenarnya itu dulu banyak yang jualan guys seperti basus robot dan lain-lain tapi karena pandemi akhirnya di bandara ini jadi masih sepi guys ini dari atas ya guys ini swaksana dari atas ya guys itu adalah area parkiran guys parkiran mobil kita ada di atas yuk kita langsung ke bawah tapi kalau cafe-cafe di bawah masih banyak guys kalau ini adalah area area parkiran ya guys ini juga ada jangan ikan kurang air ini bukan kurang ganong ini ada cafe-nya adalah Oseng Bamban ada juga turis yang masih di area cafe ya guys ini ada tugasnya yang lagi ngambil sini juga ada kaki juga untuk duduk-duduk juga guys nah ini ini adalah kalau arah dari sana adalah area dari benar bang keberangkatan guys ini ini guys petugasnya petugas ya ini saya kita jemput petugas bandara ini guys ini guys ini guys jadi jadi pelan ikut kedua ya wes lah aku masuk ke aku tak juga tadi ini wes tak anu tak apa gimana tak bungkus dan amin diantang nami ayo guys belengkar ya kamu guys belengkar aku yang sama Aksar lihat dulu si tilingnya tapi gak bisa kok gak bisa kok gak bisa apa si tilingnya ya ilo satu ini adalah area parkiran yang sudah pernah aku review dan waktu itu aku belum pernah untuk turun ya guys jadi baru kali ini aku turun Oke ini ada di sebelah kanan aku adalah troli-trolley yang bisa kita pakai untuk kita taruh barang awal mau kita berangkat atau keberangkatan ataupun setelah kita datang itu di dalam juga di disediakan troli dan di sebelah kiri kita ini kita langsung menuju ke daerah parkiran ya guys ya karena kita ini sudah langsung just mau pulang guys jadi area loket keberangkatan itu tidak jauh dari area parkiran kita naruh mobil pengantar ataupun yang menjemput kita guys jadi enggak begitu jauh seperti yang ada di bandara pengalaman aku yang lainnya seperti Bandara Juanda Surabaya ataupun Abdurrahman Saleh di daerah tempat tinggalku guys nah ini kita juga melewati sekolah khusus penerbangan atau bagi yang pengen jadi pilot guys Oke guys kita udah sudah selesai menjemput anak itu dan ini yang dijemput ini nih oke guys videonya aku tutup sampai disini ya guys ketemu di video selanjutnya tapi jangan lupa tetap pecah tombol merah atau subscribe gratis dan jangan lupa like comment dan share ke sosial media yang kalian punya agar video aku terus berkembang dan aku terus bersemangat untuk membuat konten yang terbaru yang menarik dan informatif untuk kalian semua jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video video-video aku yang paling terbaru selanjutnya video dadah Assalamualaikum